Selamat datang di video kompetitif VGC terbaru kita hari ini Dan hari ini kita featuring Komoo Ya, Komoo sekali lagi ya Tim ini beda dari Komoo gua sebelumnya ya Karena saatnya tentu saja beda Dan berhasil menangkan regional Sacramento Pemainnya namanya Michael Zhang Maaf kalau salah ya Kita kasih breakdown dulu dah Tentang Komoo Komoo sendiri gua bilang kalau Satu Hal yang membuat Regulation E menarik adalah Dragon type Ya, Dragon type udah mulai mendominasi ya Beberapa Pokemon Memilih Terra Dragon dengan Ogre Pond di mana-mana Contohnya di Sacramento Regional ya Ini adalah hasil Day 2 ya Player yang harus Day 2 Dan ya Player Ogre Pond dan Water Ogre Pond Langsung memasuki Posisi Sebagai Pokemon terbaru Dan Kalian pasti tau typingnya apa Ya, Fire Water Grass Dan apa yang resti semuanya? Dragon pastinya Ya, beberapa Ada Terra Dragon Dan Ku akuin Terra Dragon bagus Even dengan Flutterman yang mendominasi Ya, sesuai Yang kita lihat Flutterman masih Mencapai posisi Mencapai posisi number one usage Di Day 2 Even tuh di Sacramento Regional Day 1 Iron Hands yang Masuk ke posisi number 1 Secara penggunaan Ya, tapi kita kembali ke tim Komori Saatnya Michael ini lebih ke defensive ya Dengan main Iron Defense untuk boost defense nya Itu kenapa Untuk Untuk Boost defense nya Dan secara efektif Menggunakan body press Dimana Jurus ini Menggunakan Stats defense ya Bukan attack Ini kenapa Alasan si Michael ini Menggunakan 4 attack aja Ya, tujuan nya sih paling buat Iron Head ya Terra Steel dipilih buat tujuan nya Flutterman dan Bulletproof Untuk nge-stop Flutterman ya Karena Flutterman biasanya bawa Moon Blast Dazzling Grim Shadow Ball Dan move terakhirnya Bebas Tergantung situasi Kalau Terra Steel menghentikan Flutterman Moon Blast Dazzling Grim Resist Kalau Terra Steel Dan karena Bulletproof Shadow Ball Gak bisa ngenain Komoo Ya, salah satu underrated Pokemon yang Sepertinya bakal mendominasi Meta-meta kedepan sih Tapi yang Menariknya lagi ini Adalah Taiwan Eater Kita udah lama lihat Taiwan Eater Nyes Di format IGC ya Mengingat Earthship lu dimana-mana Dan gue Surprised aja Kalau Taiwan Eater bisa Menang Regional Ya, Terra Psychic Juga menarik Juga sih Paling Tujuannya ini Bisa digunakan buat Poison type gitu Dan Yes, Tyran Eater Sekarang dapet buff Knock off ya Sekarang udah bisa knock off Di Gen sekarang Dan Untuk support Komoo Kita ada Reelboon Dan Arkenine juga Reelboon dengan Resistance nya Bisa nge-heal Plus ada fake out Dan Arkenine dengan Indimidate Also ada Hollow dan Weowish Antara bisa memperkuat Physical Attacker Timnya Michael Atau membakar Physical Attacker Lawan Yang sangat berguna Untuk durabilitasnya Komoo Dan terakhir Kita ada Fluttermane Dengan Specs Dan juga Iron Bundle You are typical Standard Special Attacker Yang cepet Ya, I gotta say Timnya lumayan solid Asal hati-hati aja Karena Biasanya Tone user Bisa menghentikan Setup Komoo Dan tadi Reelboonnya Si Michael juga Bawa Tone Emang jarang Kita lihat Tone Reelboon Tapi Itu mungkin harus diperhatikan juga Dan Tentu saja Prankster user Seperti Tornado Ya Shoutout ke Michael Udah Share timnya Dan selamat Udah menangin Sacramento Regional And Hope you enjoy The video Oke Chiyu main ya Chiyu main Mousehood Reelboon Oke Kita gak bisa sembang Terakomoo ya Karena Biasanya sih Chiyu Akan di pair Flutterman Most of the time Karena Wattcover Still Letak Juga sih Ya Kayaknya I think Theragos Mungkin Paling kita sih Theragos Chiyu yang di pair Flutterman Tujuhnya Paling buat Hinderin fake out Atau Other Normal move Kayak extreme speed Vignite dan lain-lain Ya Kita bisa Start Iron Bundle Dan Flutterman Mengingat Bundle-nya ini Cepet Jadi Flutterman-nya bisa Do some damage Kalau nanti Sisa physical attackernya Komoo Bisa nanganin Kalau Ushifu-nya ini Tera Yang rapid strike Bahaya juga Buat Lawan Karena gue hanya butuh Take down Chiyu dan Flutterman Udah Si Komoo Bisa Santai Oke Terakhir kita bisa Either Wilabum Atau Arkenine Karena Itu Kepala Saya Asli Kepala Ei Enkel Ini Sangat Selanjutnya Selanjutnya tapi kita akan start dulu dengan Bundle dan main ini buat ngancem Fata main sebuah juga ya meski si mainnya speed boosting energy oke biar boom berhati-hati lah karena biar boom bisa saja KO si Bundle oke kita kayaknya akan prioritasin Fata main sih kalau kita bisa takedown Fata main itu udah bener-bener bagus banget buat tim ini komolnya bisa setup dengan santai aja tanpa mikirin apa ini masalahnya dan lain-lain kalau biar boomnya Miracle Street sih kita KO sih sebenernya kita bisa mati jadi amannya paling protek Bundle dulu deh tapi at the same time dari POV lawan dia mungkin akan double up ke main dan gue gak bisa fake out ke Fata main jadi kayaknya lebih aman Shadow Boil ya sure Bundle emang tebel sih juga defense-nya tapi masalahnya adalah HP-nya itu HP-nya cuma 56 oke dia, dia protect main oh, no grassy gold, oke oke clever tapi berita bagusnya gue bisa double up ke real boom sekarang dengan HP-nya, tapi again gue lebih ngutamain Fata main dan karena Fata mainnya udah protect gue bisa ngasih pressure gitu ke Fata main coi dia Terra Flyer ya gue bisa sih switch ke Komo O tapi kalo dia ada Zinggrim itu yang bahaya banget sebenernya jadi amannya paling Fistray aja deh, Fistray real boom dan boot hammer ke water main itu yang paling bahaya kalo sampe dia ada Zinggrim hmm lu mau ngapain harusnya ya nahan tadi dia bukan Miracle Seat wow oke Citrus oke Doughberry apapun ya Citrus oke i see win malahan tapi kita masih ada priority minta bagusnya kita ada priority grassy gold yang Fata main KO itu udah bener-bener bagus buat kita kita jadi gak butuh bener-bener ngandelin Terra-nya Komo O ya out oke sayonara Fata main sekarang gak ada yang ngancam si Komo lagi oke kita kalau dulu deh ambil pikir apa point selanjutnya Iron Hands oke dia mungkin akan flick out ke ini kali ya flick out ke di album sama grassy gold ke ini ke Iron Bundle gua bisa protect dulu si Bundle sama Aquarine Komo kita bisa dengan nyaman set up Iron Defense jadi unstoppable dah si Komo O oke kalau max attack sih grassy gold ini ada 4.3.8% chance buat KO Bundle sih ada 4.3% gua main bisa switch Bandle ke di album abis ini kalo dia gak fake out tadi sih yaudah oh ga dia gak fake out malahan tapi kita masih bisa malahan harusnya Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. 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 Jagips. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada gini. Oh itu sebenernya oke. Bahaya dong! Macam Gris Egoid. Oh dia langsung break windstorm. Oke. Speed dropnya Gang Aro. Karat 9. Gila-boil. Wait! Terus Riusan lagi dengan Rialbum. Terus R.KomoO tadi. Suset. Gak make it rain. Gila-boil itu. Berani banget Shidoboil ke Sword KomoO. Jadi dia bisa tail-in sekarang kalau gua kuahin Father Man bahayanya itu. Dan Arknan ini gak ada extreme speed. Lebih worst part-nya. Oke. Gua mungkin masih bisa ada chance gitu. Kalau misalnya gua miss. Wakewind Storm ke itu. Ke... KomoO. Gua sih sekarang mau ini. Mau worst fight. Oke, no miss. Damagenya. Some good damage ke golden gold. Oh dia Shadow Ball. Gak setup-setup-setupan. Oh my word. Itu meter. Itu meter banget. Titiclenya. Ya Tone ini emang ada-ada... Berat banget. Gua akuin. Tone user. Kayak Tornadus. Tapi kalau gua di Tyran Eater. Udah bener-bener kancem banget sebenernya. Si Tyran Eater. Tadi gua mikir itu choice pack golden gold. Awalnya. Oh my god. Tone. Tapi itu body press lumayan sakit loh. Ya. Rada-rada. Tough match up sih. Tone user. Tone. Tornadus udah di tempatnya sih. Yang bisa ngelakuin. Terwin sama tomba. Ya. That's annoying. Kita agak. Kala. Kala sih ini udah. Kala. Fateman. Tiba-tiba outspad. Enggak. Tidaknya bisa nahan. Nahan sih. Nahan sih. Karena special attack dropnya. Tapi apapun. Caranya sih posisinya udah. Kala juga. Iya. Gak KO bahkan. Gak ada-ada. Gak juga dimainin Tornadus. Tadi kalo. Gua tau. Itu bukan Kovod Cork sih. Gua bisa read the album. Tapi dia bisa teragos. Masalahnya di situ. Makanya. Makanya. Gua anggap Tornadus ini agak. Rada-rada. Berat buat tim. Macem. Nyan. Setup tim sih emang. Benci banget. Yang namanya. Ton. Ton. Gitu. Rada-rada. dan saya menyebutkan. Special Techno juga agak mengganggu, karena ini lebih fokus ke physical bulk. Oh, how poison dia! Ini dimana Slideshock pada main berguna. Boleh ngerti kenapa Michael bawa Slideshock itu buat tujuh poison type? Beberapa Dragon sih akan poison ya, kayak Max Skyboard contohnya. Jadi sepertinya bakal berguna. Ya, Tyranitar akhirnya bisa bersinar juga karena Terra Psychic-nya. Rancam Annihilab, Genggar, Iron Moth, Grimora, Among Us. Ya, ini hampir bisa dibilang mono poison. Ayo, let's go! Tyranitar time! Tyranitar Flutterman. Kita perlu review album ya buat, itu buat avoid spore-nya Among Us. Terakhir, either Bundle atau Arknine. Kalau pakai Arknine, hati-hati aja sama itu, sama... Defiant-nya Nylip. Ya, tapi akhirnya kita bisa... mencoba Tyranitar. Ya, Tyranitar sih pun ko-nya Burk ya. Burk ya. Itu, apalagi dengan Shen nge-boost special defense-nya. Ini so-pass pula. Nylip, oke. Berhati-hatilah dengan Drain Punch. Kita misal Terra dulu sih. Terra Moon Buas ke Nylip. Kalau Nylip, Terra Fire, setidaknya ini. Gue super efektif. Tapi kalau Water, it's okay. Gak apa-apa. Netfire dua-duanya. Wah, alternatifnya sih bisa Dazing Grim ya, tadinya. Tapi gue ngerasa Moon Buas lebih enak buat... Damage yang lebih sakit. Kalau Terra Fire, ayo. Oke, Terra Anti-Lip ya. Ke... Poison. Kalau di SciShow gue lebih enak. Gue gak expect Terra Poison. Sebenernya. Ya, Terra Poison juga gue gak expect ini. Berarti beneran Mono Poison Team. Darum. Oh! Dia mau little girl. Kerünst. Ay, kumpat 한번... Ay,Ernлин, ini tadi paling kaip niye. Oh enggak ke Fatomain nice Boom udah pasti mati tapi kayak masalah Mau overkill itu damage-nya Oke sekarang kita ada PIVITY GRASSY GUIDGE yang mengancam Nihilip Maksudnya bisa takedown lah ya Pada lebih aman kita bisa fake out nihilip Cuman seremnya ini sekarang Rage 3 plus 2 udah kena berkari-kari hit itu Kayak nuke attack PIVITY GRASSY GUIDGE Ya gue akan tetep VW aja Maksudnya tidak V2 Atau kita bisa terabras Tapi kayaknya gue ngerasa kebagian mau terabras Lebih aman fake out udah Fake out VW Mungkin dia protect Nihilip Tidaknya sun damage-nya membantu lah ya Tewin ga matter Oke Tewin beat up Kayaknya ini support Reson DPT Yah Kayaknya support No Kita bisa grissi guard bayar Dari Hahaha Tewin 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 Nanti dia akan fokus targetin Taiwan Eater kali ya. Ya, tapi gak ada yang aman juga. Kita tetep grassy guard aja deh. We have to hope bisa take down Nileb. Apalagi Nileb belum ada break up sama sekali loh. Oh, hausnya lumayan sakit ini damage grassy guard. C'mon, apakah cukup? Ha, good untungnya. Hampir aja. Oh my god. Untung aja K.O. Kalo engga K.O udah. Udah. IC win ga ga mau. Gua udah lambat. Gua slow. Oke, tailwind, beat up. IC win. Apalagi terakhirnya. Gua ngampir mati. Gua hilang special defense boost. Tapi gak masalah itu. Karena... Masih ada SSL fast. Surprise factor nya. Genggar. 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 Ya, you know what? Kita bisa wood hammer ga sih? Wood hammer Genggar. Ya, sekarang akan fokus Tyraniter juga. Genggar. Oke, jump move. Jump move masuk. Ini mud hammer bakal sakit banget. Ya, sheder board bener. Oh my god, critical lagi Tapi kalau Gengar KO ini udah GG sih It's over Mungkin ingat betapa ratifisnya Yah bener, bahkan resist hit loh itu Resist hit masih bisa mati Gila, gila dah Kan kayaknya udah gak ada damage output juga Gengar mati, Nilep mati Saya super Pokemonnya Ya Tera Tadi kalau gue Tera Blast sih Wah GG Kalau tadi Tera Blast ke Nilep Siapa yang nyangka Nilep bakal Tera Poison Jadi beneran nih Mono Poison Ya udah selesai Gak sih Gleit harusnya take down SDPT Ya Selesai udah Jamur udah bengung aja paling Outfit lagi Oh iya, pake helmet Gak masalah Gak mengganggu kok Yang penting damage Lawan dan gak ada lagi Bahkan dengan super efektif Kayaknya point buff gak akan sakit-sakit banget Oke Oke, tewin abis Mari kita Oh iya bener-bener Lupa-upa Wudham lagi Disable Gengar Yaudah lah Gapah Kita bisa tunggu Sambil tidur Tyraniter Lumayan lah ya Salah satu anti-meta di format Regulation E Tapi kayaknya agak Vicky banget Kalau gak Repair gitu Agak susah banget dipakai Tyraniter Jadi Ya Harus bener-bener Tau komposisi timnya Apa tujuannya Dan lain-lain Gitu kesimpulannya Kamu pake Pokemon yang menarik Gitu kayak Tyraniter Kalau Tyraniter ini Gue yakin kalian dijual Juga jelas sih Kayak Sand damage buat chip musuh Ngomahi musuh Bison gitu Sama komo ya Emang defensive sih Komo mainnya Yaudah selesai Baru Baru mau terra Boy sidekick Menarik juga sih Ini terra poison timnya Enggak Maksudnya mono poison timnya Menarik juga Gua akuin Jarang yang pake monotype loh Di kompetitif Karena emang Tau satu tipe Ketemu matchup tertentu Yaudah Agak berat Ya oke Thank you semua Yang nonton Kalau itu Enjoy Dan thank you Bon Michael Atas timnya